Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala srafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Ketemu lagi dengan Mr. TM Dengan urayan-urayan ilmiah tinggi Tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta, ilmiah Bertempat di Kampus Taklema Rifat Bandung, Geger Kalong Judul yang kita angkat kali ini adalah Dimanapun demensimu Rasanya kau ini adalah seorang manusia Sering saya sampaikan Alam yang virtual wujud Yang terbaca panca indera ini Sebetulnya tidak ada Atau fata morgana Awalnya semua hanyalah Allah dan Nurnya saja Nurnya ini ada panjang gelombangnya Makin jauh gelombangnya Makin menjauh dari sumbernya Makin jauh gelombangnya tadi Gelombang luarnya Dimensinya pun makin jauh dari sisi Allah Dimensi pun berlapis-lapis Dan disitu Kita dan seluruh makhluk Ada di dimensia masing-masing Tetapi Di setiap gelombang Dimensi gelombang Yang kita mempunyai alat Membaca gelombang Yang sinergi dengan gelombangnya Maka rasanya seperti Kenyataan Congret ya Awalnya sebetulnya semuanya Hanyalah metafisika saja Tetapi karena metafisika terbaca oleh Alat Pembaca metafisika Maka yang metafisika menjadi Fisika Fisika dalam hal ini yang saya maksud adalah Terbaca oleh panca indera ya Bukan fisik bukan ya Fisik sama fisika beda ya Nah Di luar fisika Berarti sudah Metafisika Metafisika berarti Tidak di alam fisika Atau tidak terjangkau oleh Panca indera Maka alam metafisika adalah Alam gelombang Yang terbaca oleh akal Dan panca indera adalah alam Fisika Terbaca oleh panca indera menjadi Virtual Kenyataan Dan terbaca oleh Akal adalah Disebut dengan Alam Dunia Panca indera Bagian kecil dari akal Makanya Walaupun orangnya Tidur Tapi dia belum mati Kecuali orangnya Akalnya sudah Hilang Baru kemudian Dia itu mati Akal Bisa menjangkau Yang masih di luar Panca indera Akal bisa menerima Gelombang alam bawah sadar Makanya Panca indera Hanya bisa menerima Yang terbatas oleh Gelombang Panca indera saja Jelas ya Contohnya ya Panca indera Hanya bisa Berinteraksi dengan Yang terlihat Cium Raba Dengar Dan rasakan Tapi Karena ada akal Kita tetap bisa Melihat Lewat televisi Dunia lain Bisa kita lihat Lewat televisi Padahal itu tidak nyata Bisa dengar dengan radio Ataupun gelombang alam bawah sadar Bisa masuk ke akal kita Walaupun tidak dengan Panca indera langsung ya Kita tahu Amerika dari mana Dari televisi Dari Google Dari cerita Pernah kau lihat Amerika Tidak Pernah kau lihat Alaska Tidak pernah kau lihat langsung Cuma kau lihat dari Google Dari film Dari cerita Betul kan Panca indera Tidak menjangkau Tapi akalmu Masih ke sana Masih bisa Berarti Dunia Dan panca indera Batasnya beda ya Panca indera adalah Yang terbatas dengan panca inderamu ya Tapi dunia Lebih luas lagi Di luar Cangkauan Panca indera Makanya ada Hilang Apa Akalmu Dan hilang Nyawamu Nah kau sudah Putusnya nyawa Berarti kau sudah pindah alam Dan sebagainya Tetapi Prinsip ya Panjang gelombang Nur Nya Atau dimanapun Dimensinya Jika sinergi Dengan Alat membaca gelombangnya Jika sinergi Maka rasanya Kenyataan Dan rasanya Seperti Manusia Sering kami sampaikan ya Binatang Di alam binatang Rasanya Manusia Benda di alam benda Rasanya Nah Sekarang saya tanya Pernah gak kau ingat Kematianmu Pernah gak kau ingat Kelahiranmu Kenapa dalam Quran Disampaikan Kau dimatikan Dihidupkan Dimatikan Dihidupkan Betul gak? Betul Tapi pernah kau ingat itu? Betul Jelas ya Pada ayatnya ada ya Nah Kalau gak diterangkan ilmiah Seperti Interamistr TM Gimana ngerti ya Nah Kemudian Di dunia kau bisa melihat Banyak wujud Ada tokek Ada kecoak Ada anjing Babi Dan sebagainya Betul? Betul Tapi Rasanya kau hidup Baru sekali ini saja Betul gak? Betul Padahal Jika ilmu roh Gak ada matinya Yang matinya adalah Yang bernyawa Berarti kau sebetulnya Telah alami Ratusan Atau mungkin ribuan Atau mungkin jutaan Kali kehidupan Tapi Rasanya kau seperti Manusia Dan hidup Baru cuma sekali ini Jajah Itu gak? Karena tadi ya Tidak ada kematian roh ya Dan dimanapun alamnya Panjang gelombang dimensinya Jika terbaca oleh Alat baca dimensionalnya Jika sinergi Maka rasanya seperti Manusia Pernah gak kau merasa jadi anjing? Ayo Tapi bisa kau lihat anjing? Bisa Pernah gak kau rasanya kematian? Bisa Tapi bisa gak kau lihat kematian? Bisa Nah Jelas ya Karena apa? Sebetulnya Bisa jadi kau pernah lewati Alam anjing Dilihat orang Bisa jadi sekarang ini pun kau anjing Jelas? Cuman Kau di alam anjing Di alam anjing Rasanya Manusia Iya kan? Makanya Nah bisa sampaikan Ibarat domba-domba Yang tersesat itu gak? Nikias ya Nah Domba di alam domba Rasanya apa? Manusia Tapi domba dilihat oleh manusia Punya akal gak domba itu? Tapi dia Di alam dia rasanya? Nah Sebetulnya Sama ya Berarti kau Mungkin dulu pernah jadi cicak Jadi anjing Terjadi apa Tapi rasanya kan manusia itu gak? Iya pak kak? Dan kau gak pernah ingat kematianmu Juga gak pernah ingat kelahiranmu Betul loh kak? Nah Ini dia Ini ada gambar Ya Ada segitiga sama kaki Satu warna biru Satu warna merah Ini ada angka-angkanya Di sini Segitiga sama kaki Maka Angkanya sama Identik ya Nah Dari Allah Awalnya adalah Allah dan Nurnya Itu saja Yang lain gak ada Cuman Roh Allah itu kemudian Diturunkan Ditanamkan kepada Manusia Sebelum dilihatkan ke dunia Dan sebagainya Nah Di dunia pun berlapis-lapis ya Dimensi orang Hewan Tanaman Benda dan sebagainya Tapi rasanya Mereka semua itu Di alamnya masing-masing adalah Manusia Coba ya Ini adalah Gelombang Anggap aja begitu Ini adalah alat Baca gelombang Jika gelombangnya Satu Alat membaca gelombangnya Satu Maka rasanya Kenyataan Jelas Jika panjang gelombangnya Dua Alat membaca gelombangnya Dua Rasanya Kenyataan Kalau gelombangnya Tiga Membaca gelombangnya Tiga Sama dengan Maka dimanapun Alammu Dimensimu Jika pembalingnya Sama Satu Per satu Sama gak Dengan dua Per dua Sama kan Tiga Per tiga Sama kan Tujuh Per tujuh Maka Sebetulnya Siapapun Rohnya Dimanapun Dimensinya Sebetulnya Rasanya Dan rasa Manusia Berakal gak Tapi Bisa gak Kau liat Dimensi Oh itu Anjing Kira-kira Ada gak Kau yang mau Jadi anjing Gak ada ya Kau turun kelas Kalau kau Di duniamu Dikendalikan Oleh Nafsumu Dominan nafsu Maka kau Akan turun Ke alam Nafsu Kalau kau Dikendalikan Oleh akalmu Maka kau Tetap Jalan di tempat Sebagai manusia Tapi kalau Kau Dikendalikan Oleh Gelombang Rohmu Yang dituntun Oleh nur Maka kau Bisa pulang Ke hadat Allah Dari Allah Kembali Kepada Innalillahi Wa innaillahi Tapi kalau Kau Tidak belajar Ilmu Kerohanian Tidak belajar Naik Dimensi Atau Mikrod Atau Saat ini Gak ada Orang Cita Mikrod Maka Dia bisa Gak naik Kelas Maksimal Dia tetap Jadi manusia Maksimal Atau Berpeluang Sangat besar Dia turun kelas Menjadi Binatang Nanti kalau jadi Kucing Nanti tak Pelihara Mudah-mudahan Kau jadi Kucing Anggora Atau Siam Atau Persia Ini saya Pihara Atau Turun kelas Menjadi Bendawi Makanya Ada Istilah Bendawi Nabati Hewani Manusiawi Tapi tetap Dimanapun Dimensimu Karena panjang Gelombang Nurmu Dan Pembaca Gelombang Identik Sejenis Sinergi Maka Rasanya Seperti Kenyataan Dunia Rasanya Tetap Seperti Manusia Kalau Enggak Percaya Kau bisa Lihat Orang tidur Orang tidur Punya akal Enggak Enggak Ngorok-ngorok Tanya Dua sama dua Bisa enggak Tapi Ternyata Dia Saat tidur Pada enggak Punya akal Dia punya Kehidupan Di alam dia Di alam Waktu mimpi Tadi Akalnya Jalan enggak Brengsek Kau sama aku Enggak Punya akal Itu enggak Tertetak Kau disana pun Punya akal Punya kehidupan Sama seperti Kau lihat Anjing Kau lihat Anjing punya akal Enggak Tentara dia Di alam dia Brengsek Kau tunjing Kau tunjing Kau tunjing Kau tunjing Kehidupan Jika Jelas ya Sama seperti Kau lihat Bumi Bumi Seolah-olah Benda mati Ternyata Di situ ada Kita Macem-macem Kita Macem-macem Orang Dan sebagainya Rowot Kita nampakkan Di foto Luar angka Seolah-olah Bumi Saja Betul enggak Di dalam Kehidupan yang Rowot Nah Berarti Semisal Di balik Benda ini Ada enggak Kehidupan Rowot Ada Sama seperti Dunia Tadi Bumi Tadi ya Ternyata Di bumi Bulat Tadi ya Gayanya Seperti ini ya Ada kehidupan Yang Rowot Di balik Benda ini Ada kehidupan Yang Ada Nah Untung Kau ketemu Sekolah ini ya Jelas ya Dan Semua itu Hanya tentang Allah dan Gelombangnya Gelombang Nurnya Nah Alam Manusia Disebut Manusia Karena apa Punya Akal Nah Di atas Akal Baru Ketemu Roh Sedang Hewan Di atas Hewan Hewan itu Di atas Nafsu itu apa Akal Apakah bisa Hewan masuk Ke alam Roh Tidak bisa Mesti naik dulu Ke alam Akal Nah Berarti Yang mendapatkan Perintah ibadah Adalah Manusia Karena Dia bisa Berpeluang Naik ke dimensi Roh Jelas ya Nah Nanti kita terangkan Di episode Lanjutannya ya Tapi jelas ya Kenapa Kau di ayat Quran itu Ada Kelahiran Kehidupan Kelahiran Kelahiran Kematian Kematian Betul gak Hidup Berulang Sekarang Paham Sekarang ya Rasanya Bener gak Kau rasanya Tidak pernah Jadi anjing Padahal Bagi orang lain Kau itu anjing Dulu Kau pernah Jadi anjing Dan sebagainya Wallahu'alam Bisawaf Tidak tahu Saya bilang Arab Lasing Lasing Ketahu Brengsek Semua Insyaallah ya Dan rasanya Kau seperti hidup baru sekali Ini Tau kan Tapi bisa gak Kau melihat kematian orang lain Bisa Kelahiran orang lain Bisa Kau ingat kelahirannya Kematianmu Berarti Berarti Orang lain yang kau Lihat mati Sebetulnya Tidak mati dia Cuma pindah Alam Jelas Dan pindah alam itu Seperti bangun Tidur Kemudian Bangun dan tidur Diriset ulang Jelas Kau pun demikian Kau sebenarnya Sudah pernah mati Dilihat orang lain Wah dikurang kan ada Dimatikan Dihidupkan Dihidupkan Tentu gak Berarti kau sudah pernah mati Dilihat orang sih iya Tapi pernah kealami mati Gak tahu Betul gak Jelas Karena mati ternyata Rasanya adalah Pindah alam Rasanya gak seperti Kematian yang dilihat orang Jelas Karena Ada gak kematian roh Yang kematian adalah Yang ada Ada kematian Nyawa pisah Dan jasmani Betul gak Nah kalau roh itu Gak mati Maka roh Membawa kehidupan gak Ada Ada kehidupan lagi Dan gak mati ya Cuma pindah alam Seperti diriset ulang Antara tidur Hilang akal Dan bangun dari tidur Tapi tahu-tahu Kenyataannya Sudah berbeda Tapi kau gak ingat Kenyataan yang lalu Tahu-tahu Kau sudah jalani Hari ini saja Nah itu saja Makanya Matinya akal Beda dengan mati nyawa Kalau mati akal Rasanya kau melanjutkan Hidupannya kemarin Betul gak Kau punya hutang 3 juta ya 3 juta kau masih ada Hari ini Betul gak Tapi kalau kau Kematian Nyawa Rasanya kau Bangun dari tidur Tapi tahu-tahu Hidupmu sudah Jemret Tapi gak tahu Padahal kau sudah Pindah alam Kenapa ya Aku hidupmu begini Jemret begini Bisa jadi Kau telah melewati Kematian Tapi kau gak tahu Karena apa Kau gak bisa mengingat Kebelakang Karena kau Diriset ulang Lewat kelahiran Jelimet Jelasinya Jelimet ya Tapi bener ya Kalian gak pernah mati Betul gak Betul gak Kalian baru Ngalami kehidupan Ini saja Betul gak Kalian ngalami Kehidupan Sebagai manusia Sebagai Taek Taek Jajah Jajah Betul gak Yang ngomong Ada kehidupan 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 Berulang-ulang Siapa Allah lewat Siapa Nabi Muhammad Sekarang ada lagi Orang yang Menyampaikan Begitu ya Siapa orang itu Yang Brilliant Bagai Dan Nah Ini dia ya Makanya Kau di dunia Carilah jalan Ke akhirat Sampai tembus Sampai ujungnya Kapan itu Ya harus sekarang Kalau kau Di kehidupan sekarang Gak tuntas Gak sampai Dapatkan Surganya Maka kata Tapi Jangan mimpi Kau akan dapatkan Surga di akhirat Kalau belum Clear Kau dapatkan Surga itu di dunia Maka kejar ya Kau di dunia Itu hanya untuk Kejar ini Goblok Bukan Rumah Tangga Bukan Cari uang Bukan Kau intinya itu Hanya untuk Ilal ya Budun Jadi ini yang pertama Anak istrimu Nomor dua Atau anak istrimu Kau kaitnya Dengan urusan ibadah Baru bernilai ibadah Ini yang pertama Ini yang harus Kau sukseskan itu Nanti yang lainnya Ngikut ya Maka kata Nabi Kalau kau kejar Akhiratmu Duniamu Pasti Ngikut Nah Gimana kalau orang lain Gak Akhirat saja Gak ngerti itu gak Cara masa akhir Gak ngerti Gimana Mau kejar akhirat Orang kejar burung Kalau tahu burungnya Orang nembak Biawak Karena ada Biawaknya Kalau dia Gak pernah ketemu Biawak Gak tahu Biawak Gak ada Biawak Kok kejar Biawak Goblok gak Maka siapa Yang berlaku Di ayat tadi Orang yang Mengejar akhirat Maka dunia Siapa Ya lu Lupa Yang disini Doang Gok tangan Kalau yang lainnya Sekelas Abdul Somad Mana ngerti dia Dia bilang Akhirat itu nanti Betul gak Maka Sekelas Abdul Somad Dia bisa gak kejar akhirat Gak mungkin Dibilang nanti Iya gak Kalau ya Dia mau Mancing Mancing ikan Di impang Impangnya masih belum ada air Airnya nunggu ada hujan Baru dikasih air Kemudian Abdul Somad Abdul Somad Ayo kita mancing Kan belum ada airnya Kan nanti Betul gak Betul Sekelas Abdul Somad Kira-kira bisa Menjar akhirat Kan bilang nanti Orang mancing Kalau gak ada airnya Gak ada ikannya Gak mungkin mancing Betul Dia bilang Nanti bang Ini nanti Baru nanti hujan Baru disi Bibit Baru bisa kita pancing Betul gak Nah Abdul Somad Itu demikian Kan dibilang akhirat nanti Betul gak Kira-kira Abdul Somad Bisa gak kejar akhirat Bisa sampai akhirat Gak mungkin Goblog Itu dia bilang diril ya Maka siapapun Ulama yang Menyampaikan Akhirat itu Nanti Goblog gak dia Biar tunggu Sama tol jamuran Kau tutup Gak akan Ketemu akhirat Kata Sri Krishna ya Kan Sri Krishna aja Sudah bisa menjelaskannya Kalau kau mau tau Dimana matahari Keluarlah Bukankah matahari Sudah ada disana Sebelumnya Hanya karena kau gak pernah Keluar Dia sudah ada Kalau kau nyari akhirat Kau mesti Apa Nyari kemana-mana Gak perlu Kau mesti keluar Menyingkap rahasia Tabir Fatah Morgan Duniamu Akhirat itu sudah ada Jangan kau bilang Akhirat itu nanti Tolong Temu tanda Abdul Somad Yang menyampaikan Akhirat itu nanti Tapi dalam hal ini Saya yakin Dia itu tolol Karena dia kontraditif Dengan Nabi sampaikan Nabi sampaikan Sudah neraka akhir Sudah disampaikan beliau Saat masih hidup Betul gak Jangan sampai Dursomat loh Jangan loh ya Itu tolol Yang menyampaikan Akhirat itu nanti Gak boleh loh ya Nanti ketemu Saya tempeleng Bukan saya tempeleng Dursomat Bukan Jadi bukan seperti ini Jelas ya Jadi Kalau ada ulama Yang bilang Akhirat itu nanti Gobrol gak itu Gobrol Coba ya Ini matahari Contohnya ya Ini matahari Ini bulan Gerhana itu gak Ini manusia Yang nampak siapa Gerhananya Gerohananya Gerohananya Karena apa Matahari ketutupan ini Pandangan itu terbatas Itu gak Ini Ini Alam bakok Alam kekal Ini alam batang morgana Apakah ini sudah ada Ya sudah ada dong Hanya ketutupan ini Ketika ini hilang Nah Adakah yang Yang akhiran Hanya kau Ketutupan ini Pandanganmu Gobrol Kenapa kau bilang Akhir itu Nanti Tolol Jelas gak Nah Jadi Begitu ya Jadi Beruntunglah Kalian jadi manusia Dan ketemu dengan Ilmu ini Itu nikmat yang Sangat tinggi Itu yang Di dalam kurang Hanya dipilih Di kondakinya Di antara hamba-hambanya Kalau gak ketemu itu Masa Kau gak ada peluang Untuk Gada total Gak mungkin Kau bisa pulang Rohmu Gak mungkin Kau bisa Sholat Menyambung Semua ibadah Gak mungkin sampai Contohnya Di dunia saja Contohnya Kalau kau menuju Satu tujuan Maka kau harus punya Alamatnya Betul gak Dan tahu Caranya Dan tahu Jalannya Dan harus lewati Proses rukun syaratnya Betul gak gak Itu di dunia Harus pakai itu Lah bagaimana Kalau kau mau di akhirat Kalau gak tahu Alamatnya Jalannya Caranya Dan lewati proses Syarat rukunnya Jelas Alam dunia itu Masih terbaca oleh Panca Indra Yang bernama pun Kita harus tahu Yang mana Yang Apa HP Ini loh Jelas adalah mati Masvidol Ini loh Mana bel Ini Baru saya ingat Kalau ini ada video Mana bel Ini Jelas ya Mana gunting Ini Mana solasi Ini Nah sekarang Ditanya Mana Allah Gak ngerti Coba ya Padahal ya Di dunia saja Yang alamatnya Terbaca oleh Panca Indra Kalau kau gak tahu Alamatnya Sesat gak Sesat Kalau kau gak tahu Alamatnya Jalan Caranya Dan juga Tidak lewati Proses Dan cara Terukunya Sesat gak Engkau Apalagi Akhirat Coba Makanya Nabi sampaikan ya Jika kau gak Ketemu Allah Di dunia Kau pasti Lebih sesat Lagi Gak akan Bisa ketemu Allah Di akhirat Yang sesat Di dunia Di akhirat Lebih sesat Lagi Betul Kenapa Di akhirat Sudah gak Ada lagi Lafal Huruf Wujud Ruang Waktu Gak ada Maka Mumpung Di dunia Ketika kau Bisa Membaca Dengan panca Indramu Tahu alamat Dan sebagainya Maka Carilah alamat Allah Saat kau Masih Di dunia Padahal Di akhirat Tapi kau Harus cari Saat di Dunia Allah Di maliki Tapi harus Kau cemukan Allah Yang di Dunia Kalau orang Sekilas Membaca Kalimant Nabi Kayak Gak masuk akal Katanya Allah Di maliki Tapi disuruh Kita ketemu Orang dunia Betul gak Apa gak Gendek Gitu Kata surga Itu nanti Katanya Betul kan Kata surga Itu nanti Ketika Ngelewati Padang Mahsyar Kemudian Dihisap Kemudian Tereng Surga Tereng Raka Betul gak Tapi Kata Nabi Tidak Kau temukan Surga Di akhirat Sebelum Kata surga Di dunia Apa gak Kelengger kamu Katanya Allah Mata Teringga Allah Kau Berdekat Dampar Urat Leher Apa gak Kelengger Kamu Betul gak Katanya Allah Zahir Katanya Allah Batin Betul gak Kata Dia yang Awal Dia yang Akhir Gimana Coba Kalau Kau Gak Ketum Mr. TM Mana Ngerti Kau Betul gak Temu tangan Jelas ya Yang kau Temukan Allah Di dunia Itu Utusannya Dan dia Membawa Tali Sambungan Wasilah Maka Jika kau Temukan Wasilahnya Alamat Wasilahnya Kau Sudah Ketemu Allah gak Sudah Ketemu Tapi Berupa Channel Kalau Kau Mencari Pak Putin Abah Putin Haji Muhammad Putin Kalau Dari Dirimu Dia berupa Metafisika Betul gak Ada gak Putin Di dimensi Fisikamu Tapi Kalau kau Dapatkan Alamat Nomor Teleponnya Bisa gak Kau Hubungi Walaupun Putin Lagi Mancing Walaupun Putin Lagi Beol Di Kamar Mandi Walaupun Putin Lagi Pelesir Di Kapal Pesiar Nyambung Karena Kehubungi Lewat Alamat Gelombang Metafisika Betul gak Cabuk Jangan Nah Kau Tau Allah Dimana Boom Kau Tau Allah Dimana Allah Lagi Ngapain Allah Seperti Apa Gak Ada yang Tau Tapi Kalau Kau Dapatkan Channel Yaitu Wasil Gelombang Frekuensi Kau Sudah Tau Allah Ya Tau Kau Tau Cara Menyambungkannya Kau Tau Alamat Kau Tau Menghubungi Orang Lewat Mana Lewati Saja Hubungi Saja Channel Tadi Kau Jelas Contoh 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 Tau 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 Alamat Gimana Siapa Yang Siaran Kamu Tau Stasiunnya Tidak 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 Hubungan Seperti Manusia Tidak 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 Maka Saya Dakwakan Metologi Agama Secara Ilmiah Maka Ilmiah Harus Pakai Akal Jangan Pakai Dengkul Jangan Pakai Dengkul Bedakan Kalau Anjing Punya Dengkul Manusia Juga Punya Dengkul Tapi Bedanya Manusia Dan Anjing Adalah Akal Kalau Kau Cuma Pakai Dengkul Tidak Pakai Akal Berarti Kau Itu Anjing Kita Dilarang Ngomong Kasar Gak Boleh Ngomong Kasar Tapi Kita Ngomong Anjing Asu Jancuk Matamu Picek Tapi Saya Gak Ngomong Kasar Ya Gak Boleh Ngomong Kasar Saya Ngomong Anjing Boleh Gak Boleh Suka Suka Aku Demikian Sedap Jadi Kau Rasanya Seperti Hidup Sekali Ini Aja Sebenarnya Kau Alami Kehidupan Berkali Kali Episode Cuma Rasanya Di episode Yang satu Itu Rasanya Itu Aja Yang Dulu Sudah Ter Reset Ulang Makanya Kau Dijudian Cara Ilmu Ini Karena Kau Gak Ketemu Ini Kau Gak Bisa Pulang Kau Akan Bisa Kembali Jadi Manusia Atau Bahkan Besar Kemungkinan Turun Kelas Karena Zaman Ini Dunia Telah Dikuasai Gelombang Alam Bawah Sadar Zaman Ini Dengan Zaman 30 Tahun Yang Lalu Sangat Berbeda Zaman Dulu Ketika Belum Terjajah Oleh Globalisasi Internetisasi Orang Masih Mengandalkan Akal Dan Pancai Indra Sekarang Akal Dan Pancai Indramu Terfokus Di Dunia Digital Betul Kamu Dicekok Dengan Gelombang Alam Bawah Sadar Lewat Propaganda Lewat Globalisasi Internet Betul Baga Duniamu Menyempit Tapi Angan 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 Melebar Kemana Mana Dan Itu Bahaya Berarti Kau Telah Turun Gelombang Berarti Kau Sudah Bukan Di Alam Akal Lagi Tapi Kau Di Alam Hayal Lita Mulai Berita Bisa Kalau Suka Percaya Sekarang Jangan 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 Itu Waktu Dulu Waktu Dunia Dalam Berita Semua Asli Betul Tidak Sampai Sembilan Malam Dunia Dalam Berita 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 Dalam Dunia Betul 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 Sekarang Ada Berita Bang Itu Wah Wah Itu tahun Yang lalu Gambar Orang Bisa Diedit Video Bisa Dibikin Animasi Bisa Dibambar Semua Bisa Dicropping Sekarang Ada AI Lagi Kecerdasan Buatan Ngeri Lagi Kau Makin Habis Ditelan Oleh Gelombang Alam Bahasadar Maka Awalnya Akal Manusia Turun Menjadi Alam Keinginan Alam Nafsu Dan Alam Hasrat Maka Kau Berpulang Sekali Menjadi Binatang Tau Tangan Kalau Bisa Teman-teman Yang memusuhi Tarikat Ini Yang memusuhi Dawa Kita Tandai Dia Tandai Pakai Kalung Nanti Kalau Dia jadi Anjing Kau Itu kan Dulu Yang Iwan Dulu Kan Kau Imat Kasih Nama Teman Diam-diam Kasih Nama Kalung Nah Dia Tapi Yang memusuhi Kasih Kalung Diam-diam Kasih Kalung Biar Nanti Jadi Kucing Jadi Anjing Kau Kau Dulu Kan Nemu Sisa Kau Disuruh Siapa Kau Begitu Engkau Diperintah Diciptakan Untuk beribadah Menyembah Dan Menyembah Itu Harus Melewati Sarat Rukum Makanya Allah Tidak Memerintahkan Menyembah Itu bagi Semua orang Tapi bagi Yang beriman Ini ada Air Dalam botol Ini Diciptakan Untuk apa Diminum Betul gak Ini kias Nah Tetapi Untuk bisa Meminum Air botol Ini Kau harus Buka dulu Sekelnya Kau harus Buka botolnya Tutup botolnya Baru bisa Kau minum Manusia Dan jin Diciptakan Hanya untuk Beribadah Tapi untuk Beribadah Harus pakai Lewat Sarat Rukum Dan caranya Kenapa Kau Kepedian Langsung Sholat Langsung Dikir Langsung Baca Tanpa Lewat Metodologi Ini Kalau Ada Orang Mengajak Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.